Assalamualaikum, jeli kalau diolah dengan cara yang menarik seperti ini, jual dengan harga seribuan, dijamin anak-anak bolak-balik beli terus Siapkan panci, masukkan 100 gram gula pasir dan 1 bungkus nutrijel rasa jeruk, ini yang 10 gram ya Kita aduk rata dan campur dengan 450 ml air, kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata Biar warnanya tambah menarik, tambahkan dengan pewarna makanan orange secukupnya Setelah tercampur rata, lanjut kita masak sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini, kita matikan api, tunggu dulu sampai uap panasnya sedikit hilang Setelah itu masukkan fruit acid, bawaan dari nutrijel, dan tambahkan dengan 1 bungkus susu kental manis Ini aku pakai yang vanilla ya, yang putih, kita masukkan semua, lalu kita aduk dulu sampai rata Setelah tercampur rata seperti ini, biar memudahkan nanti kalau memasukkan ke cetakan, aku masukkan dulu ke dalam gelas takar Untuk cetakan, aku menggunakan cetakan kue talam Kita masukkan separuh lebih ya, tapi nggak sampai penuh seperti ini Kita tunggu dulu sampai mengeras Setelah mengeras, keluarkan dari cetakan Lanjut kita bikin untuk jelly yang hijau Seperti tadi ya, masukkan gula dan juga nutrijel yang rasa melon Campur dengan 450 ml air, kita aduk rata Tambahkan dengan pewarna makanan hijau Kita aduk kembali dan masak sampai mendidih Setelah mendidih dan matang, kita matikan api, tunggu dulu sampai uapnya sedikit hilang Masukkan lagi fruit acidnya, kita aduk rata Masukkan ke dalam gelas takar, kalau yang hijau ini kita tambahkan dengan susu kental manis ya Masukkan ke dalam cetakan kue talam yang tadi Tapi untuk memasukkannya ini separuh saja Setelah itu, lanjut kita masukkan jelly yang warna oranye yang sudah membeku tadi Kita masukkan semua seperti ini Usahakan sampai terendam ya Untuk jelly yang warna hijau ini masih ada sisa Nanti kita panaskan kembali untuk pengikat Nah ini kita tunggu dulu sampai mengeras Setelah mengeras, nanti mau kita kemas Untuk pengemasan, aku menggunakan cup plastik Ini cup roti ya Kita keluarkan dulu dari cetakan Kita potong melintang seperti ini Tapi jangan sampai putus Seperti ini Pelan-pelan saja Kalau sudah selesai, lanjut tinggal kita buka saja Seperti ini Nah kalau masih ada yang belum teriris Ini kita iris kembali Jadi nanti hasilnya seperti ini Cantik banget kan Baru kita taruh pada tatakan plastik cup roti seperti ini Kita tata saja Lakukan terus sampai semua selesai Setelah semua selesai Hasilnya seperti ini Dan untuk jelly hijau Ini kita panaskan kembali ya Dengan api yang kecil saja Nggak usah sampai mendidih Pokoknya sampai meleleh saja Seperti ini Langsung kita siramkan Pada jelly Sebagai pengikat ya Jadi nanti biar nggak lepas-lepas gitu Setelah mengeras hasilnya seperti ini Warnanya cantik Tampilannya juga menarik Kalau untuk ide jualan anak sekolah Anak-anak itu biasanya suka Kalau diberi topping Disini saya tambahkan dengan topping Susu kental manis yang rasa coklat Rasanya itu enak Manis dan juga kenyal-kenyal Kalau dimakan itu adem banget di tenggorokan Jajanan ini juga bisa ya Untuk isian snacks box Tinggal kita kemas saja Menggunakan plastik mica seperti ini Untuk harga jual Itu sesuaikan saja dengan daerah masing-masing ya Kalau di tempat saya Ini saya jual per bijinya seribu rupiah Terima kasih sudah menonton Semoga video ini menginspirasi Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik tombol like, subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya Dan juga share video ini Agar bermanfaat juga Untuk orang lain juga See you